Halo guys, kembali lagi barengan Garasi77 Channel guys Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat guys ya Tidak kurang satu apapun guys Kali ini kita gak akan bahas diecast dulu ya guys ya Kita akan bahas yang masih bikin gue penasaran guys Yaitu adalah Pokemon card yang ada di Good Day ini guys ya Gue masih penasaran gue bisa dapetin apa enggak Langsung gue beli 5 biji nih guys Kita akan lihat nih guys ya Kita akan review bareng-bareng Plus tips and tricknya untuk gimana cara dapetin kartu Pokemon ya Karena di dalamnya ini seperti short yang udah pernah gue bikin gitu ya Ini gak cuma ada kartu Pokemon Tapi ada juga yang sticker doang guys ya Jadi gue pengen ngasih tau gimana caranya Supaya kita udah pasti dapetin di dalamnya si kartu Pokemon Walaupun isi kartu Pokemonnya kita gak tau Apakah dapet yang bagus Yang apa namanya foil gitu ya Yang hologram dan lain-lain gue gak tau gitu Kita akan review guys, kita akan bahas Tapi sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Tolong guys di pencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau lo suka dengan video ini nanti bisa di like, di share, komen juga di persilakan guys Oke let's check it out Oke guys ini dia Good day versi Pokemon ya Versi hadiah langsung 10 kartu Pokemon katanya nih guys Cuman di dalamnya ini gak semua kartu Pokemon sayangnya guys ya Ada yang sticker juga Kayak gue pernah dapet tuh Dan ada shortnya disini guys ya Nanti pojok kanan atas tinggal di klik videonya guys ya Kesel banget gue Kirain gue semuanya langsung isi kartu Pokemon Ternyata enggak guys ya Ada zonknya juga Jadi cuma dapet sticker Oke guys langsung kita mulai dari harganya guys ya Gue dapet di Indomaret Lagi seperti Indo ya guys ya Cuman ini lagi diskon ya guys ya Harga aslinya tuh Kalau gak salah nih Tulisnya 16.390 guys ya Jadi ini hemat 7.500 Karena gue beli 5 ya Jadi mungkin sekitar 14.000an lah ya 14.800 Jadi mungkin kalau misalnya harga normalnya Itu sekitar 16.500an ya guys ya Mungkin seperti itu guys Cuman ini gue gak tau Kalau di Indomaret atau di Alphamart ya Ini lagi di Superindu Tadi gue dapet ya guys ya lumayan Nah sekarang sebelum kita ngebahas Apa namanya Kartunya gue dapet apa aja Gue pengen share nih guys ya Ke teman-teman semua Untuk gimana sih Supaya kita bisa dapetin Bahwa di dalam si Good Day ini Udah pasti kartu Pokemon yang kita dapetin Walaupun kartu Pokemonnya Kita gak tau isinya apaan ya Bisa ada Charizard Bisa ada yang lain-lain gitu Gue gak ngerti Cuman Ini gue pengen ngasih tau Caranya gimana Supaya gak dapet Zong sticker Itu sih intinya Supaya teman-teman ketika hunting Kalau misalkan pengen ya Pengen beli yang Good Day Yang dapet kartu Pokemon ini Dapet hunting Yang kartu Pokemon langsung Bukan si sticker Nah Caranya tuh gini guys Disini kan dikasih Apa nih Kayak window gitu ya Sama si Good Day nya itu ya Ini sorry banget Tempatnya kecil Nah tinggal teman-teman Keresek-kersek aja Atau cari-cari aja Tinggal perhatiin Yang warna merah ya guys ya Yang ada selipan warna merah Karena kartu Pokemon itu biasanya Ada warna merahnya lah Kelihatan warna merahnya gitu guys ya Tadi gue udah nemuin tuh Beberapa gitu ya Jadi paling di pojok-pojok gini Digeser-geser gitu Dan Kalau misalkan ketemu yang Agak transparan gini Cari aja Di selesai gini Nah kayak gini guys ya Ini ada warna merahnya nih Jadi dia Ini udah pasti kartu Pokemon guys Karena kartu Pokemon itu Di amplopin warna merah gitu guys ya Seperti ini Atau kalau mau lebih jelasnya Kalau teman-teman bisa Mungkin agak keresek-keresek Agak lama gitu guys ya Ini bisa digeser-geser gitu Cuman kalau Dengan gini aja Yakin bahwa Dapat warna merah Gitu tadi ya Nah ini ada Si kartu yang warna merah itu Udah Langsung aja Bahwa ini Pasti ini kartu Pokemon Isinya gitu guys ya Karena tadi ngilang lagi Gisi clean aja gitu guys ya Seperti ini ya Ini kan pasti warna merah nih guys Jadi Maksud aja nih Karena kelihatan Bahwa ini ada warna merahnya Either dari sini Pojok sini Atau pojok sini Atau pojok sini gitu guys ya Dan gue saranin Kalau beli yang Vanilla ya Karena dia Vanilla tuh Warna ininya Lebih terang gitu Jadi lebih gampang Untuk intipnya gitu guys ya Nah ini satu lagi guys Kita coba lihat Nah ini langsung Kelihatan tuh guys ya Pas banget posisinya tuh Ini Ini udah pasti kartu Pokemon Jadi tinggal cari aja Yang warna merahnya guys ya Memang agak di Harus digrepe-grepe Digeser-geser gitu ya guys ya Seperti gitu Nah kenapa gue milih Superindo Karena Superindo tuh Lebih banyak stocknya Dibanding Alphamart atau Indomaret Dan kalau Alphamart Indomaret Kalau kita Mantangin disitu kan Kayaknya agak malu gitu guys ya Nah kalau Superindo kan Dia lebih luas ya Jadi Lebih Ya nyaman lah Untuk nyarinya gitu ya Jadi gak mengganggu Pelanggan lain gitu guys ya Nah ini seperti ini Ini juga ada warna merahnya Tunggu kita coba cek Seperti ini guys ya Kalau gak keliatan dari sini Kalau gak keliatan juga dari sebelah sini Jadi memang harus Kita harus ngecek di 4 sisi Seperti itu Tapi gue udah dapetin sih Nah ini guys ya Kelihatan tuh ya Ada warna merahnya Nah tuh guys ya Kelihatan ya Ini warna merahnya nih Tuh Jadi teman-teman memang harus bisa Ya agak-agak tricky lah ya Agak-agak bener-bener geser-geser gitu guys ya Jadi Sudah pasti bahwa ini adalah Kartu Pokemon juga Yang gue ini juga tadi udah gue dapetin ya Ini gue udah gue cek ya Mungkin agak Biar durasinya gak terlalu lama Kelima ini udah dipastikan Ada warna merahnya guys ya Ada si kartu Pokemonnya Sekarang langsung aja Kita buka guys Kita bongkar Kita coba lihat ya Bener apa enggak Warna merahnya gitu Nah ini tampilan seperti itu guys Kelihatan ya Nah ini kan Jadi dia diselipin disini ya Either di nomor 1, 2, 3 Atau di 1, 2 Disini guys Ini kalau disini Kalau kita ngitung dari belakang ya Dia diselipin di paling tengah ya 1, 2 Ini kan ada 1 bolongan 2 bolongan 3 bolongan 4 bolongan ya Istilahnya dia ditaruhnya di tengah nih Di bolongan kedua dari belakang Nah ini dia Oke Bukasin kartu Pokemon guys Kita simpen dulu Kita buka dulu semua ya guys ya Disini tulisannya Total ada 10 jenis kartu Berulisnya 1 jenis kartu Kopi gude Pack kartu promo Scarlet Violet ya Game kartu kolisi Tidak dijual Seperti ini guys Belakangnya juga nih Oke Bisa di Itu Disini ada kode-kode Ada sih gode-gode Cuman kayaknya Nggak ngaruh sih guys ya Oke Ini Satu ya Ini Satu Ini isinya berapa Gede Ada 10 saset Ini Kemung-kembung Kopi terus Nah ini guys ya Ini Seperti ini juga Di lapisan kedua ya Bolongan kedua Dari bagian belakang ya Tadi Sama ya Sama ya Ini Kodenya sama Agak beda Kodenya guys ya Oke Ini yang kedua Yang ketiga Kita lihat Dislipin di Keberapa Kalau di yang Kalau ini yang kedua juga ya Jadi dislipin di yang kedua Jadi kalau teman-teman Gini Tinggal cari yang Lipatan kedua aja Ini lipatan pertama ya Nah Di lipatan kedua ini guys Oke Ini lipatan pertama Bolongan Lipatan kedua Kalau nggak ada Berarti emang Bukan Bukan kartu Pokemon gitu Jadi kalau nggak ada yang merah-merah Di berarti bukan kartu Pokemon Oke Kita lihat Dari belakang Satu Nah ini dia di taruh Di lipatan ketiga ya guys ya Bukan lipatan kedua nih Ini lipatan pertama Lipatan kedua Lipatan ketiga Kalau tadi kan Di lipatan kedua ya Nanti either Di lipatan kedua Atau lipatan ketiga Lipatan ketiga Agak lebih susah ya Karena kan kita lihat gini guys ya Jadi kita harus Grepe-grepenya Lipatannya tuh agar lebih mendalam gitu ya Lebih jauh Karena dia Agak kurang kelihatan gitu ya guys ya Mungkin paling bisa dari sebelah atas Gini Oke Kita lihat Code-nya sama Codenya juga beda ya guys ya Oke Nah ini yang terakhir Kita coba buka Lipatannya keberapa nih Lipatan satu Lipatan kedua Lipatan kedua nih guys ya Sama dengan yang lain Oke Jadi ada Yang keempat biji Lipatan kedua Satu biji Lipatan kelima Code-nya Ini Gak tau ngaruh apa enggak ya guys ya 24-06-65-31 Ini 65-5-41 ya Yang ini 65-4-41 Sama Sama-41-41 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 oke kita buka dari yang mana dulu nih guys kodenya ya gak tau sih ngaruh apa enggak ya cuma kali aja ngaruh kan lumayan tuh guys ya bisa jadi referensi lagi oke kita buka yang terakhirnya yang 11 nanti terakhir aja kita buka dari yang 31 dulu ya guys ya ini yang 31 kan nih 65531 65531 juga ya guys ya kita coba buka ya oke kita coba buka kita lihat isinya apa nih guys kita berewet nih ini kode apa nih guys bisa di scan kalau teman-teman perlu ya oke pokemon company bla 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 ini kayak gini keterangannya ya ini kayak gini juga scarlet and violet ya nah biasanya gimana sih bukannya gini guys ya ini ada 2 kartu ya kartu pertama tuh kayak kartu promonya gitu ya keterangannya ayo kumpulkan bla 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 mulai bermain bla 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 kode-kode barcode nya kita lihat isinya apa oh iya black ini harus gini ya oke harusnya gini guys ya nah di atasnya tuh gini ya seri pokemon horizon seri horizon ya pocket monster oke ini dia kita lihat dapet apa nih guys fuekoko oh bukan yang hollow ya gue dapetnya guys ya yang biasa nih gude oke kita lihat disini ini yang 65531 kodenya ini juga 651 apakah kode yang sama mendapatkan karakter yang sama kita coba lihat oke ini dia oh karakter beda ya kuaksli guys dan tidak dan biasa juga bukan yang hologram ya artinya kode yang sama bukan berarti jadi kode yang eh gambar yang sama ya atau karakter yang sama ya seperti itu ini kode sama tapi karakternya beda yang 41 dulu udah guys sekarang ada 2 ya kita coba cek lagi ya 41 ya 5541 yang ini pun juga sama 5541 ya oke kita buka berharap sih dapet cari zarf ya guys ya karena kan cari zarf itu katanya yang paling cuan katanya yang paling yang bisa dicuanin lah gitu ya gue gak terlalu ngikutin banget lagi sih si kartu pokemon ini guys ya oke ini dia kita lihat dibalik ini terus kita coba cek kita coba lihat karakternya apa oh arkanine wih lumayan ya cuman dia bukan yang golo ya guys ya mengelegak panas oke kita lihat lagi nih yang 41 semoga cari zarf cari zarf cari zarf semoga cari zarf cari zarf cari zarf oke kita buka bareng-bareng wih lumayan guys gak dapet cari zarf tapi dapet pikachu 41 ya kodenya tadi ya si apa namen amplopnya ya wih lumayan guys walaupun dia bukan yang hollow ya tapi dapet yang pikachu oke kalau pikachu mah pasti keren sih harusnya lucu lagi semuanya guys ya nah ini terakhir guys yang kode 11 kita lihat semoga aja memang cari zarf ya dapet yang hologram lah semoga lah amin 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 karena ini kan ngegacah juga ya guys ya ini kode 11 ya tuh 11 ya guys ya oke langsung kita bongkar bismillahirrahmanirrahim oh rock rough bukan pikachu bukan si cari zarf guys ya oke gue belum beruntung hari ini guys ya tidak dapet yang versi hologramnya ya yang kartu holonya gak dapet cuman mungkin dapet pikachu ya ini ada ada fukoko ada quaxley ada arcanine pikachu dan rock rough ya dan itu dia karena memang tidak bisa kita ini ya guys ya tidak bisa kita prediksi ya di tiap ini tiap ampet cuman yang bisa kita prediksi hanyalah oh nih gue dapet gudenya ini pasti kartunya kartu pokemon gitu ya katanya kan ada 10 ya ini gue dapet alhamdulillah gak ada yang double ya jadi 1 2 3 4 5 ya ada 5 karakter guys jadi tinggal 5 karakter lagi ya gak tau deh nanti mau nyari apa enggak karena lumayan juga ya ini bakal banyak banget nih kopi bisa dijual lagi sebenarnya kopinya oke guys segitu aja review kita kali ini semoga bisa bantu teman-teman semua ya guys ya selamat hunting bagi yang mau hunting good day dengan pikachu nya ya atau dengan si pokemon nya gitu ya semoga bisa kalian dapetin dan semoga bisa bermanfaat cari yang warna merah ya guys ya di cek aja di intip aja kalau dapetnya warna merah berarti dia harus dapetnya si pokemon bukan sticker oke guys gitu aja review kita kali ini semoga bisa untuk teman-teman semua bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya tolong kasih di pencet dulu subscribe-nya pencet juga loncengnya dan kalau suka dengan video ini nanti bisa di like di share komen juga silahkan guys oke guys see you on the next video stay safe and peace out